Arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah terpantau padat dan lancar di Simpang Palimah, Muara Tembesi. Polisi yang berjaga-jaga di pos PAM Kecamatan Tembesi melakukan pengurayan macet dikala terdapat pertemuan kepadatan kendaraan di Simpang Palimah, Tembesi. Dari pantauan pos pengamanan Idul Fitri yang berada di PAM Bensin Palimah, Kecamatan Muara Tembesi, pos penjagaan yang selalu melakukan pemantauan kendaraan arus mudik. Ibda Ferdinand Genting, Kapos PAM Muara Tembesi, menjelaskan arus mudik Idul Fitri tahun ini terlihat padat dan lancar. Dijelaskannya kendaraan pribadi dengan nomor polisi luar Provinsi Jampi dan Pulau Jawa, yang dominan terpantau melintasi jalur lintas Tembesi. Ibda Genting mengungkapkan kemacetan kerap terjadi karena volume kendaraan yang meningkat drastis, sehingga polisi yang berjaga di pos PAM membantu melakukan pengurayan kemacetan di Simpang Palimah, Muara Tembesi. Kauan pos PAM Muara Tembesi mengkait arus mudik untuk lebaran 2023 lambat namun lancar. Untuk volume kendaraan meningkat Pak, namun didominasi dengan kendaraan-kendaraan pribadi dari perang luar. Untuk pom bensin di Simpang Muara Tembesi ini buka 24 jam, Pak. Untuk melayani konsumen yang melakukan pengisian bahan bakar minyak. Kebetulan ini juga termasuk res area, Pak, untuk pos PAM Muara Tembesi. Ibda Ferdinand Genting memprediksi dua hari terakhir memasuki Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Merupakan puncak arus mudik lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan.